Intro Islam adalah agama yang mewajibkan kepada pemeluknya untuk berkarya Agama Islam tidak mengenal satu hari yang khusus untuk beribadah Sehingga di hari itu, orang berhenti bekerja Dalam ajaran Islam, setiap hari adalah hari kerja Hari Jumat yang dianggap hari besar dalam Islam Tidak adalah di hari itu diperintahkan supaya berhenti bekerja Melainkan baru sesudah mendengar panggilan azan Hingga sampai sholat Jumat selesai Intro Beginilah seharusnya kehidupan seorang muslim di hari Jumat Bekerja dan jual beli sebelum sholat Kemudian dengan cepat mengingat Allah dengan melaksanakan sholat Dan kembali bertaburan di bumi mencari karunia Allah setelah selesai melaksanakan sholat Islam telah memerintahkan kepada pemeluknya untuk bekerja dan berkarya dengan berbagai cara Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut Pertama, diperintahkan kepada orang yang beriman untuk bekerja dan berkarya Sebagai mana tersebut dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 9 dan Quran Surat Toha ayat 75 Yang kedua, diperintahkan untuk mencari karunia Allah Sebagai mana tersebut dalam Quran Surat Al-Jumat ayat 10 dan ayat lain yang semakna Yang ketiga, diperintahkan untuk meneliti segala sesuatu yang ada di alam ini Sebagai mana tersebut dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 185 Yang keempat, diperintahkan untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, penyakit dan kegoliman Yang kelima, diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang bagus, membuat rumah yang luas dan punya kendaraan yang bagus Serta mendidih anak-anak menjadi anak yang solih Serta yang keenam, diperintahkan untuk menyiapkan semua kekuatan untuk menghadapi musuh Sehingga musuh itu menjadi ketakutan karenanya Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 60 Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh Orang yang bekerja keras tidak berarti harus banting tulang dengan mengeluarkan tenaga secara fisik Akan tetapi, dapat dilakukan dengan berpikir sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya Atau belajar sungguh-sungguh dalam mencari ilmu Setiap orang yang bekerja keras harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh Untuk mencapai tujuan atau prestasi tertentu yang diharapkan Kemudian, disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah untuk kepentingan dunia dan akhirat Rasulullah juga menganjurkan umatnya untuk bekerja keras Beliau pernah menyampaikan Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang melebihi makanan yang berasal dari buah tangannya sendiri Sesungguhnya, Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil tangannya sendiri Hadis Riwayat Bukhari Semua manusia yang hidup di dunia ini mempunyai dua kebutuhan Pertama, kebutuhan jasmani Yakni kebutuhan yang berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal serta kebutuhan-kebutuhan lainnya Yang kedua, kebutuhan rohani Kebutuhan ini berupa pengetahuan yang bermanfaat dan nasihat yang sesuai dengan kebutuhan rohani Semua itu dapat diraih apabila kita mau bekerja keras dengan sungguh-sungguh Maka Allah akan memberikan riski kepada kita Bekerja dan tanggung jawab merupakan keniscayaan dalam hidup Orang yang beriman dituntut untuk selalu bersemangat dan bangkit membangun peradaban Seperti pada masa keemasan Islam Syarat untuk itu tidak cukup ditempuh dengan kerja keras Tetapi harus kerja cerdas dan bertanggung jawab Kemalasan tidak punya tempat dalam Islam Ada empat prinsip kerja keras dan tanggung jawab atas bentuk pekerjaannya kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah Keempat prinsip ini harus dimiliki oleh setiap mu'min Jika ingin menghadap Allah dengan wajah yang berseri-seri bakbulan burnama Pertama, bekerja secara halal Halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya Yang kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup bagi orang lain Yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga Serta yang keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga Orang yang bekerja keras akan dengan senang hati menjalani kehidupan ini Setiap detik kehidupan yang dijalaninya adalah kerikil kecil bagi dasar bangunan masa tuanya Setiap detak nafas kehidupan dilaluinya dengan kepuasan hati Dan setiap langkahnya adalah perbuatan yang bermanfaat bagi siapa saja yang dijumpainya Rasulullah adalah manusia yang paling mulia Tetapi orang yang paling mulia tersebut Begitu melihat tangan si tukang batu yang kasar karena mencari nafkah yang halal Rasul pun menggenggam tangan itu dan menciumnya seraya bersabda Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selamanya Peristiwa tersebut di atas memberikan gambaran kepada kita Bahwa sebenarnya ada korelasi antara perilaku kerja keras dengan sikap jujur, tanggung jawab, adil dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari Coba renungkan bagaimana respon para sahabat terhadap perilaku Rasulullah ketika mencium tangan tukang pemecah batu Yang kemudian diwujudkan dalam sebuah pertanyaan Wahai Rasulullah, seandainya kami bekerja seperti yang dilakukan orang itu Apakah kami dapat digelongkan di jalan Allah atau Fisabirillah? Mendengar itu pun Rasulullah menjawab Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil Maka itu Fisabirillah Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia Maka itu Fisabirillah Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta Maka itu Fisabirillah Menerapkan perilaku kerja keras dan tanggung jawab dapat diwujudkan antara lain dengan langkah berikut Pertama, menggunakan waktu secara efektif dan efisien Yang kedua, menggali dan mengembangkan potensi diri secara baik Yang ketiga, selalu fokus, melabelkan diri dan berkata positif Serta yang keempat, tekun dalam bekerja Terima kasih telah menonton!